Kewisata, nah di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terdapat Flying Fox dengan panjang ini 720 meter yang siap menguji keberanian pengunjung. Ya, seperti apa kira-kira keseruan berseluncur dengan Flying Fox yang sangat panjang ini, Pemirsa? Berikut kita lihat liputannya. Terletak di Tanjung Wangi, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tempat yang terkenal dengan keindahan alamnya ini memiliki gaya tarik tersendiri, khususnya bagi wisatawan yang gemar uji adrenalin. Flying Fox lebih dari 700 meter yang membentang di ketinggian 1.600 di atas permukaan laut ini, diklaim pengelola sebagai Flying Fox terpanjang di Indonesia dan terpanjang ketiga di Asia Tenggara. Kita ini merupakan yang terpanjang, 720 meter gitu. Nah ini untuk lamanya dari atas sampai finish itu lamanya 1 menit gitu, beda dengan Flying Fox-Flying Fox yang lain. Untuk masuk ke kawasan ini, pengunjung harus membayar tiket seharga 75 ribu rupiah saat hari biasa dan 100 ribu rupiah di akhir pekan. Salah-salah pengunjung mengaku meski sempat tegang, dirinya menikmati Flying Fox ini. Mantap banget ya, ditambah ini cuaca dingin banget, lagi berkabut. Dan ini Flying Fox terpanjang di Indonesia, pokoknya rekomen banget lah buat teman-teman semua buat datang ke Cicalingka Dreamland. Berdasarkan, saya pun ingin ikut mencoba. Persiapan menggunakan full body harness dan helm sudah, dan saatnya meluncur. Karena Flying Fox ini terletak di dataran tinggi, acara dengan cuaca di sini menjadi berkabut, yang membuat sensasi tersendiri saat meluncur melewati kabut. Waktu yang ditembus sekitar 1 menit, sungguh pengalaman yang luar biasa. Wuhuu, happy banget saya hari ini karena yang pertama, melewati Flying Fox terpanjang di Indonesia dengan jarak 700 meter. Nah, idealnya kalau kita naik Flying Fox itu menikmati keindahan alam sekitar. Meskipun berbeda, menembus kabut, tapi ini gak kalah seru dan menantang adrenalin dengan jarak pandang hanya 10 meter. Dian Permatasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.